Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Dedy Awan Kali ini kita akan berbagi mengenai evaluasi pengetahuan dan jawaban PJOKA kelas 6 dan pelajaran 8 Dalam materi renang gaya punggung dan dasar-dasar penyelamatan diri di air Sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe dan menunjukkan lonceng dan terimakasinya Agar channel ini lebih berkembang ke depannya Langsung saja kita mulai Soal yang pertama Raya berlatih renang gaya punggung Saat berenang, pandangan raya ke arah mana? A. Belakang B. Bawah C. Depan D. Atas Jawaban yang tepat adalah D. Ke arah atas Kita masuk soal nomor 2 Perhatikan aktivitas Ardian pada gambar berikut Perhatikan gambarnya Setelah kita perhatikan gambarnya Kita lihat pertanyaannya Ardian menggerakkan kedua lengan secara bergantian Gerakan yang dilakukan Ardian adalah A. Meluncur A. Meluncur B. Mengapung C. Mengayun lengan Sedangkan D. Mengambil nafas Sesuai yang terlihat bergambar Jawabannya adalah A. Meluncur A. Meluncur Kita masuk soal nomor 3 Cara pengambilan nafas yang benar pada renang gaya punggung ialah A. Mengangkat kepala sehingga mulut sejajar permukaan air B. Mengangkat kepala dan menemuk ke arah kanan atau kiri C. Menundukkan kepala sehingga kepala berada di permukaan air D. Membuka mulut di dalam air Agar udara di dalam tubuh dapat keluar Jawaban yang benar adalah A. Mengangkat kepala sehingga mulut sejajar permukaan air Terlanjut di bawahnya Soal nomor 4 Posisi kaki saat melakukan dorongan pada renang gaya punggung iya itu A. Membengkokkan paha lutut dan sendi kaki B. Meluruskan pangkal paha sampai ujung kaki C. Mengangkat kaki secara lurus ke atas dan ke bawah Sedangkan D. Merapatkan kaki dan menggerakkan naik turun secara bergantian Yang mana pilihan yang tepat A. Sampai D di sini Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 4 adalah B. Meluruskan pangkal paha sampai ujung kaki Baiklah kita masuk soal berikutnya Soal nomor 5 Saat berenang dengan gaya punggung Rina melakukan gerakan meluncur Posisi badan Rina D. D. A. Telungkup dengan posisi kedua tangan lurus ke depan B. Telungkup dan kepala diangkat sedikit Agar lebih tinggi dari bahu Sedangkan C. Telentang dengan kedua kaki Dikirakan naik turun bergantian D. Miring dengan gerakan salah satu tangan Di atas permuka air Kita lihat jawaban yang benar adalah C. Telentang dengan kedua kaki Dikirakan naik turun bergantian Mari kita masuk soal nomor 6 Gerakan lengan pada renang gaya punggung Dilakukan secara berkelanjutan Gerakan lengan yang benar pada renang gaya punggung Iyalah A. Telepak tangan diayunkan dari samping ke bawah Maksudnya ke bawah badan dan didorong lurus ke depan B. Satu tangan diangkat Dan tangan satunya diletakkan di depan secara lurus C. Kedua tangan diluruskan ke depan Dengan posisi kepala memadap ke depan Sedangkan D. Siku diangkat dan digirakan ke depan secara bergantian Berhatikan jawaban yang benar adalah B. Yaitu salah satu tangan diangkat Dan tangan satunya diletakkan di depan secara lurus Kita masuk soal nomor 7 Street jump merupakan teknik masuk di air secara sedi saat menolong korban tinggal Gerakan setiap ini Iyalah A. Lari kemudian masuk ke air B. Masuk ke air secara perlahan B. C. Terjut dengan jangkauan jauh Sedangkan D. Melompat dengan kaki terlebih dahulu Perhatikan lagi Jawabannya Pilihan jawabannya A sampai D Yang mana yang dinamakan Gerakan dalam Street jump ini Jawabannya Adalah D. Melompat dengan kaki terlebih dahulu Mari kita lanjut Soal berikutnya Soal nomor 8 Mempraktikan cara penjelamatan diri di air Bermanfaat untuk apa A. Membantu korban tinggelam B. Meningkatkan kesehatan tubuh C. Meningkatkan ketampilan berenang D. Menumbuhkan kepercayaan diri saat berenang Mana pilihannya yang tepat? Jawabannya benar adalah A. Membantu korban tinggelam A. Membantu korban tinggelam Kita masuk soal nomor 9 Posisi tubuh korban saat mempraktikan cara penjelamatan Penjelamatan Yalah Yang ditanya Posisi tubuh korban saat kita mempraktikan cara penjelamatan di dalam air Ini maksudnya A. Telungkup B. Telentang C. Miri Jawabannya yang benar adalah B. Telentang Kita masuk soal nomor 10 Upaya mencegah kecelakaan sebelum berenang Dilakukan dengan titik-titik A. Menyenangkan pakaian renang B. Memantau kedalaman kolam C. Makan dan minum secukupnya D. Melakukan pemanasan terlebih dahulu Jawabannya adalah D. Melakukan pemanasan terlebih dahulu D. Melakukan pemanasan terlebih dahulu